Intro Perdebatan sempat mewarnai kunjungan tim pansus DPRK Aceh Besar saat kunjungan ke PT Solusi Bangun Andalas Bahkan anggota DPRK Aceh Besar Abdul Muhti terlibat adu mulut dengan seorang warga Yang mendesak kejelasan masalah ganti rugi pembebasan lahan warga Memang anak kepercayaan tidak ada persoalan Perdebatan ini terjadi saat sedang berlangsungnya pertemuan antara tim pansus DPRK Aceh Besar Dengan manajemen pabrik semen PT Solusi Bangun Andalas Beberapa warga di luar ruang pertemuan yang mulai gusar ditemui anggota DPRK Aceh Besar Abdul Muhti Untuk menenangkan warga Namun seorang warga menyambut muhti dengan suara tinggi Meminta kejelasan ganti rugi pembebasan tanah warga Yang keempat adalah masalah CSR Yang kelima adalah masalah BPHTB yang memang seharusnya dibayarkan kepada pembebasan lahan warga Yang keenam adalah masalah posisi di reklamasi Mana dokumen reklamasi Dan yang ketujuh masalah yang lainnya yang dianggap perlu yang berhubungan dengan masyarakat Jadi kecurigaan wanya belum Jadi itu poin yang kemudian berhubungan dengan masalah senangai kerja Satu poin menanggap Kalau yang lainnya Tapi yang seharusnya pun ok ya Pansus Kamu sampai sampai di pansus lanjut di lapangan Kau masyarakat tidak berhubungan dengan masalah Mingga dua Ketika Sebenarnya kan pansus yang tadi datang Belum turun di lapangan Jadi minumkan kenyataan Akhirnya Belumukti mempersilahkan beberapa perwakilan warga untuk masuk ke ruang pertemuan Untuk bersama mengikuti pembahasan bersama manajemen PT SBA Tim pansus DPRK menemui manajemen PT SBA Untuk membahas sejumlah tuntutan warga Dan mendengar langsung penjelasan dari manajemen pabrik semen Yang berada di bawah grup semen Indonesia tersebut Dari Aceh Besar Tim Liputan Aceh TV melaporkan